Teman-teman minusnya 50%, nah saya minusnya paling sekitar belasan persen uang. Di dalam industri yang slow growing, yang tertekan, pasti ada opportunity emas di dalamnya. Nah saya sering sekali ya kejadian di mana misalnya seminggu atau tiga hari lagi, yaudah sisarkan ini 100 ribu, gimana caranya supaya kita bisa bertahan hidup dengan 100 ribu itu? Halo Glenda, halo Kopranoto, selamat datang di Mirai Asen Central Park, terima kasih banyak juga udah diundang oleh Mirai Asen. Pastinya dong, eh aku denger, Kopranoto kantornya deket sini ya? Iya, di deket apal tower. Oh jangan-jangan di salah satu emiten? Iya bisa dibilang begitu. Wah menarik nih, yaudah langsung aja kita ngobrol lebih lanjut di dalamnya kok. Oke. Akan kok. Terima kasih. Kok duduk di sebelah kanan, aku di kiri. Oke, yuk stand by. Oke, stand by semuanya. Oke, selesai. Set? Oke, in 3, 2, 1, action. More than just Hayden Jam, welcome back to Hidden Masters bersama saya, Ardina Glenda. Please welcome, Pranoto Winata. Thank you. So glad to have you here, Kopranoto. Sudah banyak mendengar cerita dari Kopranoto, nanti akan kita ubek-ubik lebih lanjut ya. Kopranoto, boleh ceritain dong ke sahabat bereset, Kopranoto ini profilnya seperti apa? Dan sekarang kesibukannya apa aja sih? Oke, nama saya Kopranoto Winata. Saya biasa dipangkat Pranoto, dan saat ini adalah seorang produk manajer di perusahaan IT, yang juga listit di bursa. Dan saat ini juga sedang part-time ya, dalam arti part-time sebagai financial educator untuk finansial. Oke, menarik. Jadi masih full-time employee, dan maaf nih menggaguh waktunya hari ini sampai cuti ya kok ya. Terima kasih banyak loh sudah memulakan waktunya. Menariknya masih full-time employee, tapi dibilang part-time content creator juga. Nah, untuk full-time employee-nya sendiri, Koko bergerak di bidang apa sih? Berhubungan nggak sih sama finance? Nah, jadi sebenarnya itu tidak berhubungan. Jadi kebetulan yang saya kerjakan di sini adalah untuk distribusi IT. Saya sebagai produk manajer yang handle dari inventory sampai dengan penjualan ke customer. Nah, itu kan saya yang handle. Nah, sedangkan untuk yang financial edukasi ini sendiri kan, content creator-nya. Saya sendiri kan lebih banyak ke bidang yang investasi dan personal finance. Jadi sebenarnya nggak nyambung kecuali kalau kita bilang Koko mendalami bidang fundamental, taulah bisnis end-to-end. Paling dari situ ya irisannya. Betul, betul sekali. Karena saya sendiri sebenarnya background-nya adalah lulusan DKV, graphic design gitu kan. Yang bekerja di bidang flyers and marketing gitu kan. Dan abisnya setelah itu juga saya mendalami untuk dunia finansial juga. Jadi awalnya DKV nih, awalnya anak DKV nih biasanya nggak ada hubungan nih sama rumah finance nih, Koko. Malah nyasanya ke produk manajer ya. Betul. Ceritanya gimana kok? Wah, jadi ceritanya itu panjang ya. Jadi kalau bisa dibilang tuh sebenarnya perjalanan cukup panjang ya. Jadi kalau saya di bidang, ternyata di bidang desain itu ternyata untuk karirnya itu tidak terlalu baik ya gitu kan. Jadi ketika saya aware awal-awal gitu kan, ternyata sales marketing tuh lebih bagus gitu kan. Nah makanya itu awal-awal ceritanya seperti itu. Jadi saya satu tahun bekerja di dunia desain, lalu di berapa tahun berikutnya? Mungkin 8 tahun berikutnya gitu kan. Saya baru bekerja di bidang ITRE Distribusi. Sampai sekarang itu? Sampai sekarang di produk manajer. Oke, bagi waktunya gimana nih kok? Maksudnya sambil content rating itu kan juga perlu waktu gitu. Sedangkan Koko sendiri masih full timer di satu perusahaan. Jadi sebenarnya kalau dibilang bagaimana ya cara atur waktunya ya. Jadi satu minggu ya gitu kan, saya harus mengorban waktu saya gitu kan. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman di sini, kan ada jadwal hangoutnya ya gitu kan teman-teman ya. Saya sendiri tuh berusaha gitu kalau ketemu orang networking juga pun ketemu orang-orang yang berhubungan dengan dunia finance juga. Dengan dunia investasi gitu kan. Jadi di tahapan ini saya banyak berkorban waktu saya gitu kan. Untuk belajar dan benar-benar mendidikasi waktu saya untuk content rating. Karena kan content rating kan bukan cuma untuk di depan komputer saja, untuk editing gitu kan. Tapi juga harus banyak juga bertemu dengan orang-orang. Oke, jadi sebenarnya bukan gak hangout sama sekali, tapi melimitasi gitu ya ruang lingkup untuk hangoutnya sendiri atau social life-nya Koprano tuh ya. Betul. Oke, nah kita kilas balik, kita tarik mundur. Nah, seorang bisa dibilang anak DKV, terus kemudian jadi product manager, kemudian tiba-tiba jadi content creator keuangan. Betul. Kenal dunia keuangan atau saham lah investasi, itu awal dari mana sih kok? Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang ya, Glenda, saya sendiri ini adalah generasi COVID juga. Koronial? Koronial. Oke. Tapi bedanya adalah saya masuk sebulan sebelum market crash. Dimana waktu itu kan COVID kan udah mulai ada, udah mulai di warning ya. Terdengar beritanya ya. Betul, dan kantor saya juga udah mewajibkan untuk WFH. Ketika ada WFH ini kan, kerjaan kita kan ya sehari-hari ngapain ya? Uang juga tabungan juga penuh ya, gak bisa kemana-mana, kita gak bisa semain kemana-mana. Waktu juga lumayan full. Akhirnya yaudah saya memutuskan daripada saya membawa waktu-waktu saya untuk hal yang kurang produktif. Misalnya contoh saya harus nonton Netflix atau mungkin nonton main game atau yang lain. Jadi saya memutuskan waktu saya didedikasikan untuk belajar investasi. Jadi selama beberapa tahun itu, selama work from home, yaudah saya belajar banyak. Nah tahun di 2022 itu saya memutuskan, saya mungkin pengen punya karir yang lain juga ya. Maksudnya dalam arti secondary karir gitu di kerjaan sampingan. Kerjaan sampingannya mau apa? Saya memilih, oh ya ini ada kerjaan ini financial planner nih. Nah jadi akhirnya tuh saya daripada saya harus ambil sertifikat financial planner dulu. Dan gak ada portfolio apapun. Akhirnya saya memutuskan di sosial media saya, saya jadi content creator aja. Supaya saya bisa mensaring-saringkan tentang informasi investasi dan personal finance di kehidupan sehari-hari. Itu ceritanya. Oke jadi sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lah ya. 2 tahun betul. Kalau Pranoto ini membagikan kontennya tuh identik dengan kartun. Kenapa kartun kok? Jadi gini, saya ini kan seorang grafik desainer ya. Oh betul. Grafik desainer. Ya ternyata nyambungnya ke situ ya. Iya betul. Desainer gimana tuh, saya merasa nih, teman-teman content creator, sesama content creator, mereka tuh pakenya misalnya ilustrasi ya. Misalnya dalam bentuknya lain, mungkin bukan secara ilustrasi ya. Ada yang mungkin kebanyakan pake reels. Lalu saya mikir, daripada saya bersaing dengan teman-teman yang pake reels juga gitu kan. Yang dimana saya gak outstanding, yaudah saya pake personal yang lebih berbeda gitu. Personal approach yang lebih berbeda. Ya itu dimana? Ya itu dengan cara ilustrasi. Jadi ada yang unik poin dari Ko Pranoto memang si ilustrasi ini. Itu gambar sendiri gak sih Ko? Gambar sendiri. Oh jadi si Sabtu minggu ini memang gambar sendiri? Gambar sendiri betul. Jadi sana sampai Jumat pun kadang-kadang saya juga menghabiskan waktu untuk brainstorming, terus juga gambar sendiri juga gitu kan. Nah kalau kadang-kadang kalau ide ini kan waktunya beda-beda ya. Ada yang misalnya saya harus risetnya lama gitu kan, kadang-kadang brainstorming gitu kan untuk penulisannya. Kadang-kadang ada tulis dari teman juga yang bantu. Ada juga yang memang dari saya sendiri nih, idenya tulisan-tulisannya dari saya sendiri. Nah saya kadang-kadang kan harus ketemu orang dulu, ngobrol-ngobrol dulu untuk dapet ide tulisannya. Nah itu spendingnya waktunya mungkin bisa berhari-hari. Oke, jadi tergantung tiap konten itu ideation dan planningnya seperti apa gitu ya? Betul. Nah waktu gambar itu kadang-kadang lebih pendek nih. Kadang-kadang 2-3 jam aja sudah cukup. Jadi kayak sekalian menyalurkan hobi juga, dua-duanya tersalurkan ya. Baik dari segi keuangan, dari gambar juga tersalurkan gitu ya Ko ya. Nah selama ini feedback dari followersnya Ko Pranoto, paling banyak tuh sebenarnya minta dibahas soal apa sih Ko? beda-beda ya. Jadi kalau saya lagi ngomongin tentang saham itu lumayan ya. Nah belakangan itu juga kebetulan saya sendiri ini kan mengerti tentang dunia asuransi juga ya. Dimana tapi saya juga sendiri juga bukan agent juga gitu kan. Nah itu lumayan banyak lah feedbacknya lah ya tentang. Dan kadang-kadang juga tip and trick juga ya. Tip and trick untuk bagaimana sih hidup dalam misalnya tetap hidup hemat lah. Kalau dalam bahasa saya sih mungkin yang lagi gaul itu sekarang namanya frugal, frugal living gitu. Oke. Nah jadi gimana caranya tips-tipsnya gitu kan. Lalu mungkin sekitar teman-teman kita gitu kan. Sekitaran saya misalnya contoh nih mereka tuh kemarin tuh saya lagi nulis tuh tentang kalau misalnya nikah itu pestanya tuh misalnya nggak pake pesta misalnya gitu kan. Karena kan lumayan nih kadang-kadang orang-orang kalau misalnya perasaan merikahan itu uangnya spendingnya itu padahal bisa buat DP rumah misalnya. Nah gara-gara jadi saya mengambil juga angle dari kegerilisahan teman-teman di sekitar. Jadi banyak juga yang request konten sehari-hari lah ya gitu. Betul. Oke nah kita langsung deep dive ke investasinya kok Pranotto. Boleh. Nah tahun 2020 untuk angkatan koronial dari mana sih belajarnya waktu itu kok? Waktu itu saya belajarnya itu banyak ya. Dari sumber-sumber yang memang teman-teman influencer kan juga ada. Saya juga belajar dari buku juga ada. Lalu juga investment itu kan panjang ya. Awal-awal kan kita kan pasti belinya tuh oh yang saham paling murah apa. Misalnya saham yang bagus misalnya BCA BRI. Seiring misalnya bertambahnya waktu ya kita belajar-belajar yang lain-lain juga gitu kan. Bagaimana sih teori fundamentalnya gitu kan. Saya juga gabung komunitas. Terus juga mungkin bergaulnya gitu kan kalau memang pinter investasi bergaulnya juga sama-sama dengan investor nih gitu kan. Jadi kalau gaul sama orang-orang yang harus relak dengan dunia yang kita mau bangun. Kalau misalnya kita bergaulnya sama orang-orang yang sukanya misalnya hobinya untuk foya-foya, pesta gitu kan. Nanti kan kita kan ga mungkin bisa bener-bener belajar in deep juga gitu sebagai investor. Oke. Kalau masuknya di Februari 2020 berarti sempat mengalami market crash di saat periode lagi belajar. Betul. Nah itu tuh gimana tuh? Dan itu ekstrim lah ya dibilang untuk seorang yang baru belajar mengalami keadaan seperti itu. Waktu itu koprona tuh bagaimana sih investasinya? Nah kalau saya sih beruntungnya gini ya. Ketika saya masuk tuh saya masuknya dikit-dikit. Ngelig. Jadi averaging down. Saya ada cerita itu BRI ya. BRI itu saya beli di waktu itu pas 3.500. Nah average down sampai 2.800. Jadi karena udah jadi sebelum saya terjun ke dunia sana memang saya belajarin dulu. Saya cek dulu gitu kan sama temen-temen nih sebenarnya yang fundamentalnya bagus itu seperti apa sih gitu kan. Yang secara summary gitu kan. Yaudah dari sana juga karena saya bagi aset yang juga. Dulu tuh bukan di saham doang gitu kan. Jadi saham itu mungkin cuma 25% gitu kan. Nah udah pelan-pelan gitu kan ya gak ada kekhawatiran sih sebenarnya gitu loh. Karena kan saya masuk itu kan temen-temen minusnya 50%. Nah saya minusnya paling sekitar belasan persen doang. Dan dari situ akhirnya rebound ya? Betul. Jadi sempet beggar dong BRI kok? Sempet beggar. Wih keren keren keren. Ada cerita menarik gak sih dari Kopronoto selama mempelajari saham kurang lebih 4 tahun terakhir. Cerita terakhir adalah saya tuh. Jadi sahabat Mira Aset tau ya kalau misalnya pada tahun 2021 nih cukai rokok itu kan dinaikkan yang besar-besaran ya. Sampai dengan 20%. Lalu penurunannya dari tahun 2021 sampai dengan sekarang lah ya. Itu kan cukup dalam. Nah saya tuh punya pengalaman menarik ya. Gelenda gitu kan di kalau nggak salah di 2021 sampai 2023 ya. Dimana itu saya rugi sama untung besar di satu sektor saham. Yaitu sektor rokok. Nah sektor rokok ini saya ruginya waktu itu di gudang garam. Rugi nya lumayan lah ya bisa untuk DP mobil gitu. Dan gudang garam ini sendiri kan turun terus dari tahun ke tahun nih gitu kan. Dan turunnya itu kan memang secara fundamental ini kelihatan nih. Bahwa dia itu ada penurunan performa. Nah ketika dia udah turun-turun terus gitu kan gudang garam. Saya lihat juga nih downtrending tuh masih terjadi. Orang-orang tuh beralih nih ke rokok yang lebih murah. Nah sampai di saat saya tuh ada cash sisa ya. Cash buffer. Lalu saya memutuskan untuk yaudah kita investasi di Wismilak aja. Oke. Nah untuk yang gudang garamnya sendiri apakah dibiarin aja atau dijual juga nih kok? Waktu itu saya biarin aja sih. Karena waktu itu kan saya belum masih melihat-lihat ya. Ya jadi dan disana saya juga taruh mungkin bisa dibilang ya. Ketika lossnya gudang garam dengan Wismilak ini sendiri. Akhirnya net to net gitu kan. Jadinya akhirnya karena saya dapet beggar di Wismilak gitu kan. Nah loss yang lumayan cukup dalam di gudang garam. Nah ya akhirnya dan ada dividen juga lah peliput ala lah. Oke. Saya belajar gitu kan dari satu sektor rokok ini sendiri. Bahwa di dalam industri yang slow growing gitu kan. Yang tertekan. Pasti ada opportunity masih di dalamnya. Nah menariknya biasanya kalau investor atau trader yang kapok di satu saham itu gak akan mau beli sektor yang sama lagi. Tapi kok Prano tuh malah beli sektor yang sama. Dan kenapa harus belinya Wismilak pada waktu itu kok? Jadi saya kalau misalnya di investasi ya saya itu ada mengikuti yang namanya Peter Lynch. Nah Peter Lynch itu kan mengatakan ya bahwa di dalam satu sektor yang slow grower belum tentu nih semuanya itu tertekan. Bisa jadi ada satu fast grower di dalamnya. Nah saya sangat-sangat menyukai saham-saham jenis fast grower seperti itu. Nah jadi fast grower di Wismilak itu kalau gak salah ya ya di 2021-2023 itu rata-rata kenaikannya bisa sampai 50-100 persen nih untuk labahnya sendiri. Nah makanya saya lihat kerjaan kesama dan wah ternyata nih ada opportunity emas di dalamnya. Padahal saham itu lagi tertekan nih. Dari angka 500 tuh saya averaging down itu sampai dengan pas 50 terus pas waktu di angkanya di bawah 400 itu saya beli terus gitu kan. Sampai terakhir saya jual di harga 1.500. Oke jadi lebih dari beggar ya kok ya? Two beggar lah. Two beggar, keren. Udah banyak nih beggarnya ya mudah-mudahan tahu agar rasa nanti juga bisa punya portal seperti itu. Nah menariknya adalah kalau kita bisa bilang slow grower ini kan memang industri yang boring gitu ya. Nah bagaimana sih cara Kopra Noto mungkin bisa dibagikan juga kepada sahabat Piraset menemukan si hidden gem atau fast-fast grower ini di antara sektor yang memang istilahnya boring gitu. Jadi pertama gini ya kalau kita bicara tentang fast grower ya. Pertama kita jangan beli saham-saham yang lagi hot dibicarakan oleh influencer atau misalnya sama media gitu ya. Nah saya menghindari yang kriteria seperti ini. Nah kedua juga valuasinya itu harus murah. Jadi gak boleh nih misalnya contoh nih valuasinya sampai ratusan sampai dengan ribuan kali gitu kan. Sampai kalau misalnya kita beli gitu kan misalnya fast grower 100% gitu kekenaikannya per tahunnya. Tapi dia bisa sampai ribuan kali. Nah itu sebaiknya kita hindarin yang seperti itu. Nah lalu kalau yang boring company itu biasanya saya ini kebiasaan adalah saya harus tracking company ini. Company ini sendiri kalau belum keluar laporan keuangan saya tahu nih dia punya strategi itu seperti apa. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap actionnya seperti ini gitu. Kalau dia lagi turun harganya gitu kan. Nah berarti itulah ciri-ciri tiga hal yang bisa membuat porto kalian beggar. Kira-kira seperti itu. Oke nah untuk membuat porto beggar selain saham-saham fast grower ada gak sih faktor lain yang kayaknya kooperan atau suka nih dalam satu saham? Nah kalau satu hal yang saya tahu adalah kalau dari Peter Lynch ya. Nah di kalau namanya perusahaan dengan market cap besar itu biasanya grownya itu udah mentok nih biasanya udah terbatas gitu kan. Nah kalau saham-saham dengan kapitalisasi kecil itu biasanya lebih banyak hidden gem-hidden gem yang bisa memberikan opportunity baru buat kita gitu kan. Dimana kita bisa menemukan fast grower. Nah ini berarti kita harus jeli ya sebagai seorang investor. Nah tapi ada satu problemnya biasanya dari saham-saham yang market kapitalisasinya kecil. Yaitu masalah likuiditas. Pernah menemukan masalah ini gak sih ko? Pernah tapi untuk banyak cash ya. Kebanyakan lah ya saya gak selalu ngomong. Enggak ya ngomongin sedikit lah ya. Biasanya saham-saham justru yang dengan tidak likuid ini itu memberikan opportunity lebih. Kenapa? Karena dengan saham-saham market cap kecil ini nah kita tuh akhirnya kita bisa melihat nih bahwa saham-saham yang market cap kecil ini bisa biasanya harganya tuh tertekan, valuasinya murah dan biasanya tidak dilirik. Dan kita perlu kesabaran tinggi ya dimana tuh bisa sampai 3-5 tahun untuk bisa mendapatkan aset seperti itu. Walaupun memang di Wismilak tuh pengecualian ya kalau sekitar saya 1 tahun aja udah lumayan gitu kan terapresiasi gitu. Kira-kira seperti itu. Kini memang kucingnya sabar gitu ya kalau misalkan lebih cepat itu bonus ya ko ya. Bener sekali. Nah kita kan sudah memasuki kuartal keempat dari 2024. Sudah mau menyongsong bahkan nih 2025. Ada nggak sih overview yang Kompranoto bisa bagikan kepada sahabat Merah Aset? Nah sahabat Merah Aset kalau dari saya pandangan saya terhadap tahun 2024, tahun 2025 tidak berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana kalau kita mau jadi investor handal sukses, pertama kita harus punya cash buffer money. Jadi kita harus sediakan cash dimana kita kalau pengen ada peluang yang ada ya. Lalu kedua adalah kita harus sabar menunggu. Jadi sabar-sabar menunggu, emosi juga kita harus stabil ya. Dimana tuh jangan sampai euphoria. Jadi kalau salah satu buku yang saya baca itu emosi itu seperti pendulum. Jadi pendulum itu bisa naik. Ya bisa naik dimana tuh semua orang ketika lagi misalnya market lagi pada naik nih. Semuanya happy, semuanya pada beli. Lalu kalau misalnya lagi turun gitu kan. Semuanya emosinya tuh depresi. Semua pengen jual gitu. Aduh saham saya turun 70% gitu kan. Saya mau jual gitu kan. Nah kalau memang saham itu adalah fundamental yang baik gitu kan. Tidak peduli ekonomi makro seperti apapun. Kita bisa sediakan cash buffer itu digunakan untuk membeli mahal saham-saham yang terdiskon harganya. Kira-kira seperti itu pesan dari saya. Oke. Nah untuk sektor ada bocoran gak nih kalau untuk sahabat miraset? Sektor kalau saya ini ya karena kalau jadi sektor ya mungkin beda ya dengan pandangan teman-teman yang lain ya teman-saham-saham miraset yang lain. Dimana kalau sektor itu pelajari lah sektor-sektor yang memang circle of competence dari sahabat miraset. Jadi kalau memang dalam satu sektor ini misalnya let's say saya bekerja di industri IT. Tidak mungkin ada beberapa industri IT yang saat ini sedang tertekan gitu kan. Tidak semuanya wonderful. Tapi di dalam peluang-peluang industri aset yang semuanya tertekan harganya kan semuanya terdiskon nih. Pasti ada saham-saham yang dimana atau persen-persen tertentu yang memberikan opportunity lebih ya untuk miraset sahabat miraset bisa investasikan. Oke. Jadi gak perlu melihat cycle ekonomi tapi bisa juga melihat kepada circle of competence kita. Betul. Kita ketemu di jam ya kok ya? Betul sekali. Oke. Nah Koko masih punya gak sih visi atau tujuan finansial Koko yang mau dicapai ke depannya nih apa sih? Visi saya ini mungkin secara long term ya ya tetap ya pasti kita maunya finansial freedom ya. Dimana kita tuh kalau misalnya ya mungkin bangun pagi gitu ya kita tuh gak harus kayak geras grusuk gitu kan. Misalnya harus pergi ke kantor gitu kan bangun pagi. Nah kalau saya sih pengennya sih someday gitu ya. Kalau misalnya saya duduk di sofa bisa minum kopi aja dengan tenang gitu kan. Sampai lihat pantau portosaham gitu kan. Jaudah gitu kan. Oh ini tahun ini bisa saya udah bisa finansial freedom gitu kan. Jadi gak usah takut lagi gitu kan. Kalau kita memang butuh jadi kekuatan employee yang misalnya harus ya pecek ke pecek gitu. Jadi ada rencana retire early nih kok ya? Punya planning kesana tapi mungkin masih jauh dan saya harus tetap konsisten lah ya seperti sekarang. Oke mudah-mudahan cepat tercapai ya Komin. Nah kalau sudah tercapai nih retire early-nya apa sih yang mau dilakukan Koperanoto setelah itu? Ya gak banyak sih tapi tetap ya kalau saya dengan apa yang saya lakukan. Mungkin saya akan tetap melakukan hal yang saat ini saya lakukan gitu kan. Jadi mungkin tidak berbeda jauh. Tentunya hidupnya juga harus tetap hidup frugal gitu kan. Tetap konsisten berinvestasi. Dan mungkin kita tetap harus bekerja keras gitu kan. Supaya bisa mencapai hasil yang kita inginkan gitu. Sorry kok aku boleh interupsi sedikit mau nanya sedikit. Tadi Koko mention soal frugal. Se-frugal apa sih kehidupan Koperanoto sekarang ini? Kehidup frugal itu kan sistemnya kan berarti kita harus sisikan dulu ya. Jadi gaji-gaji kita misalnya biaya hidup. Misalnya kita hitung misalnya biaya hidup kira-kira 5 juta nih sebulan nih gitu kan. Sisanya kita harus investasikan dari awal terima gaji. Nah saya sering sekali ya kejadian dimana misalnya seminggu atau 3 hari lagi yaudah sisa harganya 100 ribu. Gimana caranya supaya kita bisa bertahan hidup dengan 100 ribu itu? Kira-kira seperti itu sistemnya. Padahal di Porto masih ada tapi gak mau ditarik ya kok ya? Oh gak boleh ya. Pokoknya kita ada beberapa rekening. Rekening saham itu tidak boleh pindah ke rekening pribadi. Oke. Jadi untuk kehidupan sehari-hari tok dari gaji aja gitu ya kok ya? Iya betul gitu kan. Justru kalau lebih top up ya kok ya? Iya kalau bisa top up gitu kan. Jadi ada sisa nih misalnya nih. Oh 100 ribunya gak kepake yaudah kita top up saham. Jangan kembalik ya sahabat rasta. Oke. Nah Kopra Noto kita menuju ke beberapa pertanyaan terakhir. Kalau definisi mapan untuk Kopra Noto sendiri apa sih? Mapan itu ya mungkin sama ya tadi ya. Dimana tuh kita tuh kalau bisa bangun tidur ya udah bener-bener tuh ya udah minum kopi aja gitu kan. Hidup santai gitu kan. Terbanding di sofa gitu kan. Dan tidak ada tanggung jawab dimana kita harus jadi mencari active income dari gaji. Nah kalau untuk definisi sukses bagi Kopra Noto? Sukses itu bagi saya ya itu kita bisa achieve milestone. Milestone demi milestone. Dimana itu kita bisa tetap ada achievement-achievement yang kita bisa dapatkan di tahun-tahun berikutnya. Oke luar biasa. Terima kasih sudah berbagi cerita. Sekarang kita masuk ke segmen games ya kok ya. Boleh. Oke segmen gamesnya adalah kalimat gantung. Kalimat gantung. Oke. Oke jadi aku sebutkan kalimat open ended. Nanti Kopra Noto sebutkan jawabannya terserah apa aja. Disambung ya kalimatnya kok. Yang pertama, waktu senggang sebaiknya digunakan untuk? Membaca. Wih. Beda-beda. Langsung tepuk tangan semuanya. Oke. Nih. Di akhir pekan lebih baik menghabiskan waktu dengan? Buka laporan keuangan. Oke. Oh beda memang investor. Oke. Oke nih. Investor pemula sebaiknya harus? Jangan mudah terpanjang emosi terhadap reaksi market. Oke. Nah ini menarik nih. Waktu terbaik membeli saham adalah ketika? Ketika semua orang mau menjual sahamnya. Oke. Kontrarian. Keren. Kita lanjut lagi. Resiko investasi dapat diminimalisir. Kalau? Kamu gak FOMO. Oke. Keren keren. Thank you Kopra Noto sudah hadir di Hidden Masters. Ya sama-sama. Sahabat Ferah Z. Itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Pranoto Winata. Hanya di Hidden Masters. Kalau kamu suka sama episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share. Dan juga tentunya subscribe ke Youtube channel kita. The world is changing. So let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye. Definisi Mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang ingin terlihat Mapan. Dan memang mereka yang peduli masa depan. Aplikasi M-Stock. Hadir untuk mereka yang ingin jadi Mapan. Berkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi. Baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi Mapan. Bersama M-Stock dari Mirai Asep. Download aplikasinya sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.